Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan, segala macam-macam, langsung aja ketik ribasolusian di situ, .com ya. Ketik hubungi di situ, di situ ada penjelasannya, di situ contoh namanya Anda siapa, nomor kekonfer, berapa, blablabla, jenis hutang apa, dan yang lainnya. Ini contoh ya, seperti ini. Namanya Al-Fariski, ini agama Islam, pekerjaan swasta, penikahan, belum nikah, jumlah penghasilan Rp5.500.000 per bulan, nominal hutang sekitar Rp32.000.000, jenis hutang kartu Rp3 dengan Rp3.000.000, kemampuan bayar hanya Rp50.000.000 sebulan. Saya akan menjelaskan orang hutang saya dengan kartu Rp3.000.000 KTA. Saya menggunakan sesi sejak 2012, selama ini saya tidak ada masalah sampai saat pandemi, di tahun 2020, adik saya tetap kena PHK, sehingga di rumah saya sendiri yang berkerja. Dan karena pandemi pun penghasilan saya berkurang, saya menanggung orang tua, juga karena bapak saya yang sebelumnya sebagai piperoncuk online tidak bisa bekerja karena sakit. Sudah dua kartu kecil saya tutup dari hak pasil mencairkan BPJ saya. Sekarang saya sudah tidak mampu membayar lagi sisa CC dan KTA yang lain, mohon bantuan yang diriakan-diriakan untuk mengandalkan masalah ini. Jadi intinya gini, Anda sudah benar, ketika Anda sudah tidak mampu lagi segala macam-macam, mana yang dihutang itu prinsipnya wajib dibayar. Dan saya mengalami pendampingan kartu kredit, itu indah sebenarnya kalau Anda tahu caranya usah yang lainnya. Jadi saya bawa mereka ke negosiasi saja. Jadi lewat email dan gini loh, intinya gini. Ketika mereka datang pun kita minta pengen story sama outstanding kita berapa. Dan pasti mereka akan keberatan lepas itu. Dan saya bilang, sebelum kita dapat pengen story dan outstanding, saya tidak bakal, saya akan slow respond. Tidak bisa ditemui dan juga gimana. Kalau mereka datang ke rumah, itu yakin saja. Karena paling Anda minta ke mereka pengen story. Jadi buat di surat, di situ ada contoh spesialnya di wasolusion.com. Segala macam-macam. Penuhi dulu itu, jadi kita mulai main pakai aturan. Kenapa? Negosiasi tidak akan sukses ketika kita tidak punya bukti. Jadi kita datai, kita punya data dan bukti. Dan ketika ke pengadilan pun, ke perdata, ke proses perdata, kita sudah punya bukti dan yang lainnya. Sehingga gampang kita ini. Karena tidak mungkin kita menang tanpa ada bukti dan saksi. Tanpa ada data. Nah, jadi intinya gini. Anda sudah benar, sekarang ini hutang itu harus diselesaikan, harus diindikan. Sisanya gini. Perlu penjelasan juga bahwa hutang kartu kredit KTA itu tidak ada jaminan. Jadi kalau dalam teori pembayaran hutang saya, itu nomor lima kan. Yang penting yang ada jaminan dulu. Stres ya, stres. Nagi mereka, ya nagi. Tapi intinya apa? Kita tetap di kooperatif, minta pemisternya mau sending. Jadi awal sampai akhir. Kalau keberatan, semakin bagus. Makin mereka tidak memberikan, semakin bagus kita negosiasi memperlamai. Sambil kita ikhtiar cari uang. Kenapa gitu? Karena gini, di kartu kredit KTA ketika kita tidak mau bayar, kita tidak dibebankan apapun lagi. Hanya tambahan 150 ribu aja. Kalau dulu kan dibuangkan bunga berapa. Kalau Anda sudah koal lima, syaratnya satu, Anda harus koal lima. Koal lima itu sudah tidak bayar sekitar 8 sampai 10 bulanan. Jadi macetkan dulu. Ketika ada macet, total macet, Anda sudah koal lima. Dampak buruhnya ada-ada. Anda kalau sudah koal lima, Anda tidak bisa pinjam kemanapun. Dan itu sebenarnya berkah. Karena Anda akan masuk datang juga di blacklist OJK. Jangan khawatir, saya juga termasuk salah satunya. Dan saya sekarang bahagia dengan apa. Karena tidak perlu saya menjelaskan. Kalau ada uang saya beli, kalau tidak, nggak usah. Jadi intinya seperti itu. Jadi ada konsekuensinya juga Anda selalu. Tapi saya harap Anda tobat riba dulu. Semua sebelum ini jalan, Anda tobat riba dulu. Paling utama adalah apa? Jadi intinya kartu kredit dan kaka itu tidak dijamungannya. Dan tidak akan masuk ke jalan-jalan selagi kita ada kemauan untuk membayar. Asal Anda tidak mengelola tindakan pidana juga. Jadi usur-usur pidana Anda hilangkan. Jangan menjanjikan, jangan apapun, jangan segala macam-macam. Insya Allah saja, insya Allah Pak, mau doanya doanya doanya. Itu saja kalau mau bayarnya. Jangan buat ini pernyataan dan apa-apa pun itu. Jadi ini seperti itu. Negonya gimana? Pertama negonya, minta pemusaha, emoslending, contoh surat sudah ada. Kalau mereka memperlambat, kita diam-diam selalu-selalu aja. Dan saya sekarang mendampingi, saya dipaksa untuk ketemu. Oh enggak, gimana saya bisa ketemu kalau saya enggak ada datanya. Saya minta family story. Pak, humpungnya 1900. Ah lah, kan saya habis itu udah cukup gitu. Saya balasan-balasan by email aja. Dan WA saya kecilkan, selalu macam. Mereka datang, saya cueking gitu. Kalau mereka datang, saya kasihin surat aja, minta SP1-nya ke mereka. Lengkapi dulu, baru kita ketemu. Kita ngobrol. Tapi itu dilengkapi, enggak bisa. Sesuai gini, di undang-undang ini, itu. Perlindungan khususnya, bahwa kita dan mereka sederajat gitu. Jadi kita sebutnya data dulu dan mereka ini. Jadi itu intinya. Dan itu kita lambatkan terus, semakin lama semakin asik. Jadi intinya seperti itu. Tenangkan dulu, dan kartu kredit itu biasanya, itu kita mendapatkan ketongan sampai 70%. Hanya 30% untuk kita bayar. Semakin lama semakin asik. Ada kartu kredit yang ngomong, limitnya aja anggapnya 8 juta. Tiba-tiba hutangnya 30 juta gitu. Karena itu ada bunga dan lain-lain. Kita resmi dari mereka. Mereka ngasih family story, tapi family story tidak ada kop suratnya. Bilangin, itu juga. Kalau saya nanti dikasih family story, saya buang-buang surat lagi. Mohon family story-nya ditengkapi dengan kop surat gitu. Nah, kan gitu. Tambah lama lagi, tambah lama lagi, tambah asik lagi. Jadi intinya, dia family story gak cukup kalau tanpa ada kop suratnya dari mereka. Nah, kenapa butuh itu? Karena apa? Kalau mereka membahankan BWL, kita lambatkan OJK. Kadang-kadang kan gitu. Pihak ketika buatin payment story, hanya selebar petas putih tog gitu. Segala macem-macem, hanya tulisan, kok tidak ada ini dari mana, gak ngerti. Sehingga ketika pemutian pengadilan itu susah. Ketika OJK mau ngelacak juga susah. Tapi kalau udah jelas di situ, yaudah. Kalau bisa, yang membuat itu siapa? Nama yang membuatnya. Yaudah, kita mainkan di situ, itu buying time tadi. Buying time strategy-nya. Jadi, tenangin Mbak Satyana, tenangkan diri dulu dulu. Bayar semampunya. Kalau mampu 500, ya pikir lagi buat di bagi beberapa ini. Kalau mau, kalau Anda supaya tidak gimana ini. Kalau enggak, yaudah. Anda stop dulu pembayaran segala macem yang nego untuk punasan pokok. Saya mau nasih, minta nego. Negosasi-reistorisasi. Contoh tadi, Desos 32 juta tadi. Mungkin Anda bayar, mungkin targetnya Anda berapa? 30 juta ya? 30 juta lagi ya? Mau enggak? 30 juta. Dari beberapa, sepertiganya dari seluruh kasus tadi itu. Dan itu apa? Regokan pelang-pelang ke mereka semua. Sampai mau. Kalau mereka mau syukur, enggak ya apa-apa. Jadi, intinya apa? Kita hanya, kapan hari pernah di SKD, Mbak Diana namanya, utang 27 juta, terakhir bayar berapa-apa? Udah deal 7 juta sih sebenarnya. Dari beberapa tahun, match itu. 7 juta. Tapi, Mbak Diana, 7 juta boleh. Tapi, 24 bulan ya. Tidak mau lagi, kita dibayar langsung, 3 juta bayarnya. 27 juta, jumlah bayar 3 juta. 10 persen kan? Kayaknya bayar 10 persen. Itu tergantung kasus masing-masing berat akun kanya. Semakin lama, semakin diskonnya, semakin besar gitu. Dan sebenarnya, kalau di tangani pihak ketiga itu lebih bagus gitu. Kenapa? Kalau di pihak perbankan sendiri yang nangani, biasanya diskonnya cuma kecil, 10 persen, 20 persen dulu. Gitu aja. Kenapa sih cap ngeyel seperti itu? Nggak ngeyel sih. Karena memang kategori kan, kalau kita lihat family story-nya nanti, antara kita yang sudah bayar, nanti jauh banget. Kali-kali lipat gitu. Utang kita anggapnya 10 juta, kita udah bayar sampai 30 juta. Karena yang banyak besar. Karena dari situ pun ada proteksi bagi mereka untuk ketika macet gitu. 2 persen ke berapa persennya. Kecadangan dananya gitu. Demikian ya, saya kalau salah, saya banyak salahnya. Kalau kurang-banyak kurangnya, wabijitahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabijau.